Saudara kebakaran menghanguskan sebuah ruko berlantai 4 yang dijadikan mes karyawan restoran di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kebaran api terlihat dari lantai 4 sebuah ruko yang dijadikan sebuah mes karyawan sebuah restoran di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kondisi ruko yang terkunci membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api yang membakar lantai atas ruko. 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, api diduga berasal dari korsleting di lantai 4 ruko. Ruko rupanya tertutup setelah selidikin ternyata itu mes karyawan gitu tempat-tempat budang chicken, Jadi restoran gitu ya. Kita sedang dalam penyelidikan informasi awal sih tadi dari listrik gitu. Karena memang mes karyawan gitu. Di lantai 3 bawah untuk budang.